Lalu mantan ibu negara Indonesia sekaligus penggagas Taman Mini Indonesia Indah lahir selengkapnya dalam Today's History. 23 Agustus 1923, Raden Ayu Siti Hartina atau lebih dikenal dengan panggilan Tin Suharto lahir di desa Jaten, Solo, Jawa Tengah. Di masa penjajahan Jepang, ia bergabung dengan Laskar Putri Indonesia yang bertugas mengurusi logistik pasukan perjuangan. Pada 26 Desember 1947, ia menikah dengan Suharto di usia 24 tahun. Kemudian ia menjadi ibu negara mendampingi Suharto yang diangkat sebagai presiden tahun 1967. Salah satu kontribusinya bagi Indonesia adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Buah Mekarasari. Tin Suharto menjabat sebagai ibu negara hingga akhir hayatnya. Ibu Tin Suharto ini memang sangat terkenal dengan keanggunannya. Kalau mungkin orang zaman dulu bilang, dia tuh sangat terkenal dengan kebayanya, dengan tusuk kondeknya, dengan sanggul jawanya. Jawi. Iya, kebayanya Butin Suharto ini sekarang ini ramah kalau kamu kawinan-kawinan, lagi tren lagi loh. Modela kutubaru namanya. Kutubaru itu apa ya sih? Itu adalah tren kebaya lah. Jadi dia modelnya seperti ini, lalu ada penahnya. Itu namanya kutubaru. Sekarang lagi hip lagi. Kayaknya kalau misalnya perempuan pakai batik, pakai kebaya, itu kayak anggun banget ya. Kan citra atau kan auranya langsung keluar banget. Perempuan Indonesia sekali. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang hebat. Saya suka kalimatnya. Sayanginlah istri-istri Anda karena itulah kunci kebagian rumah tangga. Istri-istri Anda maksudnya? Istri-istri Anda? Istri Anda. Iya, maaf ya. Jewar nih kok ya. Jewar. Maksudnya istri-istri yang ada di rumah gitu loh. Kan banyak keluarga itu tidak cuma satu sih. Iya, oke.